Mas Sugeng, di bulan Juni, saya hitung-hitung, sekarang ruas jalan tol sudah naik, Cikampek sudah naik per 9 Maret. Dan mungkin ada beberapa ruas jalan tol. Lalu harga bahan makanan juga sudah naik, Mas Sugeng. Kemudian kalau kita bicara BBM, apalagi jenis solar, kan angkutan barang itu semuanya pakai solar. Lalu di bulan Juni, Juli biasanya akan ada tahun ajaran baru, orang-orang akan mengeluarkan uang lebih banyak. Kalau di bulan Juni juga, misalnya pertalai dinaikkan atau diubah bentuknya dengan harga yang lebih tinggi, kan ini tekanan inflasinya akan berlipat-lipat. Bagaimana Mas Sugeng, sudah dipikirkan belum itu? Betul sekali. Jadi hal yang perlu diperhatikan utamanya menyangkut BBM adalah tentang kemampuan untuk daya beli masyarakat, kaitannya dengan juga kemampuan membeli bahan pokok yang lain yang sekarang sudah naik. Nah tetapi yang harus kita hitung juga, semua sumber dari ini semuanya subsidi kan dari APBN. Di mana sejauh mana kemampuan APBN kita menyangga dari berbagai perusahaan tadi, karena faktanya juga harga ICP itu naik. Setidaknya hari ini meleset kurang lebih 2 dolar per barrel ya. Maka kemarin tidak ada wacana untuk BBM non-subsidi akan dinaikkan, tetapi tetap BBM subsidi tidak dinaikkan. Dan itu wacananya. Dan kami sempat bahas itu karena kita hitung secara ekonomik gitu ya, bahwa pengaruhnya atau indikasinya terhadap inflasi. Tetapi kalau hari ini nampaknya kita semuanya sepakat, BBM semua belum sampai naik sampai tingkat Juli. Kenapa Juli? Karena memang ini ada indikasi-indikasi berbagai faktor, kalau memang ini krud terus-menerus akan melonjak tinggi, dengan terus rang Ukraina tidak redabah. Kan terakhir ini Ukraina memiliki senjata-senjata yang diserang adalah jantung dari perminyakan. Ada ravenernya Rosneft beberapa waktu 2 hari lalu, kalau tidak salah dibom dan mengakibatkan melonjaknya harga. Demikian juga di Timur Tengah. Nah, faktor-faktor ini kan terus juga kita amati sekaitan dengan persoalan-persoalan kita di dalam negeri. Kita di dalam negeri syukur pertumbuhan ekonomi, hanya saja memang kalau dengan kondisi sekarang, target di APBN inflasi 2,8 persen tampaknya tidak akan tercapai. Dengan sudah naiknya kebutuhan pokok. Apalagi kalau nanti BBM lantas di bulan Juni akan naik, diperkirakan inflasi di atas 4 persen. Kalau atas 4 persen dengan pertumbuhan di APBN ditargetan 5,2 persen, berarti real pertumbuhan hanya kurang lebih 1 persen, dan ini sangat berbahaya sekali bagi masyarakat kita. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan. Jadi, kira-kira penentuan atau pengumuman bentuk pastinya itu, kapan akan disampaikan pemerintah, Mas Sugeng? Bahwa pertalian mungkin akan naik atau diubah, atau penggunanya akan dibatasi, itu kapan akan disampaikan? Untuk hari ini, kami di Komisi 7, kebetulan minggu lalu kita FGD dengan Pertamina, membahas tentang berbagai persoalan secara korporasi Pertamina, dan juga sekaitan kemampuan Pertamina untuk menjalankan PSO, Public Service Obligation tadi, dengan BBM subsidi dan gas, jangan lupa gas LPG kita juga naik, dengan 8,03 juta metric ton untuk LPG 3 kilo, ini juga naik. Nah, kita tetap berpatokan bahwa, kalau toh Pertalite itu dihapus dengan pola seperti tadi, dengan Pertalite ditambah, dinaikkan toktanya, ditambah dengan 7 persen alkohol. Itulah etanol ya, maaf. Jadi paling cepat akan bulan Juni atau kapan, Mas Ugang? Diumumkan ya? Nah, kalau sekarang secara teknis sebetulnya sudah mampu, sekarang memang volume etanol saja yang kita harus naikkan. Sejauh mampu secara kapasitas, jadi etil alkohol ditambah dengan Pertalite menjadi Pertamak Green 92, itu artinya apa? Tidak merubah apa-apa itu. Dan tetap konsumen dapat membeli Pertamak Green 92, tetapi catatannya adalah tidak naik harganya. Dan itu tampaknya, itu yang akan kita perjuangkan di Komisi 7, mengingat, kalau jadi Pertamak Green 92, itu yang akan dikonsumsi terbesar oleh masyarakat, yang volumenya kurang lebih 30 juta kilo. Mas Ugang, kepastiannya seperti apa? Tapi untuk saat ini, terima kasih pencerahan yang sudah diberikan Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Superwoto. Terima kasih, Mas Ugang. Selamat pagi.